Masjid Asasi terletak di Nagari Sigando, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari gerbang untuk sampai ke masjid lebih kurang berjarak 100 meter. Untuk menuju ke sana dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masjid ini diperkirakan berdiri sejak keabad 18 dan tercatat sebagai masjid tertua di Padang Panjang. Arsitekturnya mengikuti bentuk masjid tradisional Minangkabang. Catatan Kerapatan Adat Nagari setempat menyebutkan Masjid Asasi didirikan pada tahun 1770. Masjid berawal dari surau yang didirikan oleh suku yang mendiami Nagari Gunung. Surau tersebut terbuat dari kayu dan atap terbuat dari hijau. Penamaan Masjid Asasi baru muncul setelah tahun 1930. Asasi berasal dari kata asas dalam bahasa Arab yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Komponen bahan bangunan masjid terbuat dari kayu. Mulai dari dinding, lantai, dan tiang penyangga. Ruang utama ditopang oleh delapan tiang penyangga dan sebuah tonggak macu di tengah. Tonggak macu berukuran lebih besar dari tiang-tiang lainnya dengan diameter 1,5 meter dan tinggi 15 meter. Perubahan kayu dilapisi beton. Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 25 meter x 22 meter. Ada ruang sholat sebagai ruang utama, ada ruang arsib, usaka, dan garin yang terpisah dari bangunan masjid. Setiap aktivitas islami oleh masyarakat dilakukan di masjid ini. Salah satunya setiap hari selasa, bakda maghrib diadakan pengajian. Dinding bangunan dipenuhi dengan ragam hias motif flora, ukiran khas tradisional di Namkabal. Perdapat satu bangunan kecil menyerupai rang yang berfungsi sebagai tempat tabu atau bedut. Masjid Asasi telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena usianya dan punya arti khusus dalam pendidikan dan keagamaan. Hingga hari ini, masjid Asasi masih berdiri kokoh dan menjadi tempat beraktifitas keagamaan bagi warga dan anak sekolah di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!